Jangan lupa like, share dan subscribe ya Tiada yang bisa kulihat, selain hanya namamu jauh Besok katalkan nanti, mampuni semua salahku Mendungi aku dari sebaiknya Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia Jadikan aku selamanya, hambamu yang selalu bertakwa Namuniku ya Allah, yang sering melupakanmu Saat kau limpahkan karuniamu, dalam dunia ku bersu Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia Jadikan aku selamanya, hambamu yang selalu bertakwa Namuniku ya Allah, yang sering melupakanmu Saat kau limpahkan karuniamu, dalam dunia ku bersu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah, walhamdulillah, walailaha illallah, Allahu Akbar Ashwadallah ilaha illallah, wassaudhuna muhammad wa rasulullah Allahumma suali ala sayyidina muhammad, wa ala ala sayyidina muhammad Amma baqduh Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin Segala buji bagi Allah, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniam untuk kita semua Sehingga di hari diberikan kenikmatan, kesehatan, umur yang panjang dan bisa sama-sama untuk menuntut ilmu Salawat dan salawat, kita juga keberan lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sehingga kita akan mendapatkan sahabatnya di amir akhir nanti Amin ya Rabbil alamin Permisah Satukan Saf Indonesia Hari ini saya berada di Masjid Al-Amana Komplek DKI Sunteragung, Jakarta Utara Subhanallah hari ini begitu antusias masyarakat, jamaah-jamaah yang hadir Untuk sama-sama menggali ilmu Sama-sama menuntut ilmu Insyaallah ini ilmunya sangat luar biasa Dari narasumber dan juga sangat luar biasa Dan langsung saja sebelum memulai kajian kita Mari sama-sama kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Musli SPD Al-Quran Surah Al-Hadid Ayat 4 Al-Quran Surah Al-Fatihah 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 selamat menikmati 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 kalau jadi mustami audien maksudnya peringatan jangan ada yang ngantuk ini ada yang tuga yang ngantuk nggak bisa jawab hadirin walhadirat rahimakumullah apa saja hak-hak kita atas diri kita yang pertama adalah at-taubah tobat kepada Allah ini hak yang pertama atas diri kita Hai kenapa taubat ini menjadi hak kita yang harus dijalankan oleh kita sebab semua manusia tanpa terkecuali yang dilahirkan ke muka bumi ini semenjak manusia pertama sampai manusia yang paling akhir nanti semua jiwanya sama pitroh suci bersih tidak ada dosa bawaan dan warisan dari leluhur akhirnya Iya sih nih kita potong dulu ya soalnya ada informasi yang mau lewat nih dan juga pemisah satukan shop Indonesia jangan marah-marah karena kita akan kembali lagi tetaplah bersama kami disatukan yang akan kembali lagi tetaplah bersama Indonesia ya dayan Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Nah pengen tahu yang berikutnya Hak-hak ambahnya atas dirinya itu Apalagi Jangan buru-buru nih Jamah sekalian Pemirsa TPRI Kita tambah lagi pembahasan hak yang pertama Taubat kepada Allah Taubat ini adalah hak kita Kenapa Sebab semua manusia itu pitrah Ketika terlahir ke muka bumi ini Nabi menyebutkan Setiap bayi yang terlahir Dalam keadaan fitrah Ruhaninya bersih Suci mengandung nilai-nilai ketuhanan Kebenaran dan kebaikan Di dalam batinnya Di dalam ruhnya Jangan dilihat siapa yang melahirkannya Tetapi yang dilahirkannya semua Fitrah Tidak ada Dosa warisan dari orang tua Inilah kacamata Islam yang sesungguhnya Maka ketika kita jatuh kepada kemaksiatan Dosa Kezoliman Tangan Tangan kita yang berbuat zolim Mulut kita yang gibah Yang memfitnah kepada orang lain yang berbuat zolim Tapi ruh kita yang kena kotornya Ruh kita yang kena kotor dari pitrahnya Maka Ruh kita Butuh untuk dibersihkan kembali Dengan taubat Ruh kita yang kotor yang terzolimi Menjadi bersih kembali Mari kita ingat Bagaimana Alquranul Karim Menggambarkan manusia yang pertama Siapa? Adam alaihi salam Nabi Adam alaihi salam Dengan istrinya siapa namanya? Hawa Suka dihawu Orang Sunda hawu itu dapur Disuruh menikmati fasilitas surga Makanan minuman Satu saja Wala Takroba Hadihi syajarah Adam Hawa Jangan dekat-dekat dengan pohon yang ini Satu saja larangannya itu Karena manusia diberikan hawa nafsu Maka Penasaran Dan iblis Yang sudah Disebut sebagai Laknatullah Karena tidak mau sujud Disitu Dari hasadnya Kebenciannya Menjadi-jadi Bagaimana cara menghancurkan Adam Akhirnya singkatnya saja Nabi Adam dan istrinya jatuh kepada kezoliman Karena melanggar perintah Allah Lalu diturunkan ke bumi Diturunkan ke bumi Apa yang dilakukan oleh Adam Satu taubat kepada Allah Betapa indah kalimah taubatnya Bisa kita hafal semua Hapal enggak taubatnya Nabi Adam Rabbana Zolamna Angfusana Wa illam tagfirlana Wa tarhamna Lanakunan Anma minal khasirin Ini yang diucapkan dari hati yang paling dalam Ya Rabb kami telah berbuat zolim Ikti Rabb mengakui Kami telah berbuat zolim Menganiaya diri sendiri Merusak kepitrahan sendiri Mengotori ruhani sendiri Sehingga apabila engkau tidak mengampuninya Maka aku tergolong orang-orang yang rugi Dosa satu kali Taubatnya berkali-kali Kira-kira yang hadir disini Taubatnya berkali-kali Ada orang dosanya berkali-kali Taubatnya sekalipun kagak Orang tua kita Abul Bashar Adam AS Satu kali berbuat zolim Pelajaran berharga bagi dirinya Bertahun-tahun Nabi Adam AS Satu yang dipinta kepada Allah Ingin disucikan Dipitrahkan kembali Ruhaninya Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bayangkan bertahun-tahun bertobat kepada Allah Kenapa Gak enak kotor itu Coba Bapak ibu sekalian Jasmani kita Kalau seharian Sehari dua hari kotor-kotoran Gak mandi Tambah satu minggu Kira-kira apa perasaan kita Nyaman gak Nyaman gak Orang deket gimana Hidung yang diapa Jasmani kita kotor Gak nyaman gak enak Demikian pula Ruh kita kotor Karena kezoliman Butuh Ruh kita Dibersihkan Dicikan kembali Dalam Islam disebut Tawbah Karena Allahnya adalah Al-Gafar Al-Gapur Yang pengampun Inilah Yang pertama Hak Dibersihkan Oleh diri kita sendiri Maka Tawbah menjadi kewajiban Bagi kita Hak bagi kita Supaya hati kita Rohani kita Kembali kepada Fitrahnya Kalau rohani kita Kembali kepada fitrahnya Disucikan Nyaman hati kita Bersama Allah Zikir tuh nikmat Ngaji tuh nikmat Saking nikmat Ngantuk-ngantuk Nyaman baca Qur'an Nyaman Berjumpa dengan ulama Nyaman berjumpa dengan polisi Coba kalau pejahat Disampingnya polisi Kira-kira gimana Nyaman gak Gak nyaman Jangan-jangan Oh jangan-jangan terus Dosa itu Membuat jadi beban Makanya Menjadi hak bagi kita Karena asalnya bersih Harus dibersihkan lagi Bersihkan lagi Ini yang pertama Yang kedua Hak Kita Atas diri kita Adalah Mujahadah Adalah Apa Mujahadah ini Rasulullah yang mengajarkan Mujahadah Dalam salah satu hadisnya Nabi SAW bersabda A'da A'da'aduwika Mabayna Janbaik Musuh Besarmu Adalah Apa yang Ada di Lambungmu Itulah hawa nafsu Dilihatkan oleh Imam At-Tirmidhi Kita Jangan Kita Jari Musuh Yang jauh Ada musuh Di dalam Musuh Di dalam Bukan ibu-ibu Musuh selimut Ternyata Musuh yang paling besar Sabaun Nabi Siapa? Hawa nafsu kita Kalau Hawa nafsu kita Keinginannya Diturutin Diikutin Gak ada Habis-habisnya Betul gak? Sudah satu pingin Berapa? Sudah dua pingin Berapa? Tanya aja ke Bapak-bapak ini Bapak sudah punya satu Belum? Pingin lagi gak? Tuh Kalau di sampingnya Ada ibu-ibu Kalem aja Jamah sekalian Nah jadi Mujahadah itu apa? Kemampuan Usaha Kesungguhan Mendidik Hawa nafsu kita Supaya teratur Bukan Dilarang makan Islam itu Bukan Melarang nikah Dalam Islam itu Gak dilarang Memiliki harta yang baik Gak dilarang Tetapi Diatur Islam itu Mengatur Namanya Mujahadatu Naps Mendidik Melatih Hawa nafsu kita Sebab Hawa nafsu itu Kalau dibiarkan Berlebih-lebihan Dan keinginannya Kemampuan Kita Hanya 3 juta Satu bulan Tapi kalau belanja Pengennya berapa? Nanyanya ke ibu-ibu Suami kita 3 juta Misalnya Penghasilannya Yang belanja kemau Berapa sebulan? 6 juta 3 juta Dari mana? Pantesan Pantesan Banyak yang apa? Yang nagih Nah Mujahadatu Naps Menjadi penting Menurut Nabi Hawa nafsu Musuh besar Artinya Harus dididik Ditaklukan Ditundukan Sebab Sekali manusia Membiarkan Keinginan Hawa nafsu Apa yang akan terjadi? Kehancuran Malapetaka Bukan dirinya yang hancur Keluarganya Masyarakatnya Bangsanya Kalau semua diri Tidak Mujahadatu Naps Tidak mendidik Hawa nafsu Kita sendiri Iya seh Saya potong lagi seh Pokoknya kalau sudah bicara Hawa nafsu Biasanya Bapak langsung lihat Ibunya Wah ibu ini benar nih Benar seh benar Saya belain ya ibu ya Tergantung Kalau ibunya cantik Bapak-bapak senang gak? Senang seh Gak emang bercanda ya Dan juga pemisah Satukan South Indonesia Pembahasan kita masih ada lagi Jangan kemana-mana Karena kita akan kembali lagi Tetaplah bersama kami Disatukan South Indonesia Bersama KPL Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Alhamdulillah 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 sehingga orang yang menjaga hak kita murokobah merasa diawasi oleh Allah semua tindakannya akan produktif bahkan gerak-gerik hati kita yang paling dalam dimana orang lain nggak tahu bisa tidak jadi mukanya senyum ke kita hatinya belum tentu senyum maka Allah tahu apa gerak-gerik lintasan hati kita maka dengan murokobah inilah kita akan menjadi orang yang produktif diamnya geraknya 24 jam menjadi nilai ibadah di sisi Allah subhanahuwata'ala amin ya robbal amin insya Allah ya hati kita selalu dijaga sama Allah dan juga pemisah satukan soft Indonesia masih kita akan bahas lagi materi kita jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi tetaplah bersama kami disatukan soft Indonesia Alhamdulillah ya robbal amin kita sudah kembali disini nah Syekh nah nih subhanallah ya mudah-mudahan hari ini penuh berkah ya buat kita ya dan kita semua disini benar-benar nanti diambil akhir bisa kumpul lagi di surganya Allah amin ya robbal amin Syekh kita lanjut ke pembahasan kita perlu enggak sih kata ikhlas ini kita tanamkan dalam diri baik jamaah sekalian pemirsa TPRI dimana pun berada tumbuhnya ikhlas ikhlas tuh bersih tidak dua tak kita punya satu orientasi yaitu kepada Allah membutuhkan hati yang bersih nggak mungkin ikhlas Allah berikan di hati yang kotor tadi kita belajar mujahadah memerangi hawa nafsu kemudian melatih supaya tumbuh murokobah dimana batin kita selalu diawasi oleh Allah maka ikhlas itu akan muncul dalam hati apa yang kita lakukan satu karena Allah jadi ringan jadi nikmat menjadi kehidupan enggak banyak beban Coba kalau karenanya karena sama seribu orang yang memilih kita capek enggak karenanya karena oleh seribu orang yang memilih kita capek mau begini kata yang satu kata yang dua salah tapi kalau karena yang satu langkah kita seluruh aktivitas kita karena yang satu Allah yang maha benar Hai maka langkah kita dituntun oleh Allah benar-benar benar manfaat-manfaat Hai dan orang lain akan mendapatkan kemanfaatannya di langkah-langkah kita karena hati kita ikhlas tersambung tertuju hanya kepada Allah subhanahuwata'ala capek jama sekalian kalau orang banyak karena oleh manusia Hai mau sodako Hai nunggu orang dulu enggak ada orang masuk lagi Hai jadi kalau tidak ikhlas itu ngerepotin diri kita sendiri kalau karena manusia-manusia akan banyak-banyak penilaiannya banyak keinginannya capek ngikuti keinginan manusia tapi kalau kita begitu keinginan Allah yang satu dimana petunjuk Allah yang satu itu memberikan kemanfaatan yang besar yang seluas-luasnya bagi kita semua Iya ya Pak ini sudah jamaah-jamaah kita dari tadi kasih kode ke saya nih Mas saya mau nanya Pak saya mau iya iya nih saya mau tanya dulu siapa yang ingin bertanya tuh kan banyak lagi yang nanya sebelah sini deh bapak-bapak dulu ya Pak iya silakan Pak Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon izin saya silahkan nama saya supomo dari Masjid taklim Masjid alahmenah komplek DKI Sunter Agung Jakarta Utara pertanyaan ada orang yang rajin dan tekun beribadah Hai ibadah selalu sholat Masjid berjamah kemudian tahajud kemudian duha puasa sunat dikerjakan dan tentunya orang tersebut punya cita-cita dalam rangka membahagian keluarganya namun Allah belum mengabulkan doanya ini apakah penyebabnya Apakah karena ada kesalahan-kesalahan dengan penghambaan sehingga Allah menunda doanya demikian sih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya sekarang gak giliran ibu-ibu yang tadi mau nanya mana mana yang mau nanya ya silakan Bu Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Ibu Masliya saya dari Majlis Ta'lim al-Amana Sunter Agung saya mohon izin kepada saya untuk bertanya silahkan dengan adanya hak-hak seorang hamba kita sebagai manusia Apakah kita boleh menuntut hak-hak kita kepada Allah itu saja yang yang saya tanyakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh seh dari pertanyaan sulit loh seh tapi insya Allah kita jawab ya setelah ini nah juga pemisah juga jaman di sini jawabannya kita duduk dulu dan juga pemisah Satukan sub-Indonesia jangan mana-mana karena kita akan kembali lagi tetaplah bersama kami di Satukan sub-Indonesia ya Nabi Salam Alaika ya Rasul Salam Alaika ya Habib Salam Alaika ya Habib Salam Alaika Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin nah kita sudah ada di sesi terakhir kita Syekh langsung aja Syekh dijawab ibu-ibu sama bapaknya udah nggak sabar jawabannya tadi silahkan Syekh jama sekalian pemirsa TPRI dimanapun berada doa dari hamba Allah akan mengabulkan semua doa akan tetapi bentuknya yang berbeda Hai yang pertama yang harus kita perhatikan justru kualitas dari kita yang berdoa Hai ketika kita terus mengasah memenuhi hak-hak kita dari taubat mujahadah murokobah terus kita lakukan maka untayan doa kita semakin didengar oleh Allah akan tetapi mengabulkan kepada hamba orangnya itu Allah memiliki waktu yang tepat untuk memberinya Hai kenapa karena Allah memberi kepada hamba yang baik Hai seperti orang tua ketika memberikan kepada anaknya yang baik maka akan melihat timingnya waktunya yang tepat jadi kita jangan buruk sangka dengan Allah banyak para nabi dicontohkan dalam Alquran berpuluh-puluh tahun berdoa kepada Allah seperti Nabi Yaakub Hai Nabi Zakaria tetapi di akhir sebelum usianya ditutup menjelang usia tua baru Allah kabulkan ternyata supaya doanya kontinuitas terus sekian puluh tahun terakumulasi menjadi kekuatan dan Allah berikan anugerah yang jauh lebih besar bahkan dari apa yang dipinta oleh mereka Hai nah inilah pentingnya bagi kita jalankan tugas kita kalau kewajiban Allah itu udah otomatis Allah Allah in Allah la yuklipul mi'ad Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya nih yang sering ingkari itu kita atau Allah kita yang ingkari janji Allah tidak akan pernah mengingkari janji jalankan tugas kita Hai tugas Allah akan berjalan dengan keadilannya Oh iya tadi ya dua puas Bu cobanya Bapak insyaAllah ya ya nah seh kesimpulan bisa kita ambilkan dengan tema kita hari ini menomborani menjadi bekal kita pulang di sini kita sampaikan semoga ini jadi apa ladang amal kita nih dan langsung setua sekalian Hai jamaah sekalian pemirsa TPRI Mari kita ambil kesimpulan harus dibawa ilmu ini ke berbagai aspek kehidupan kita kita sebagai hamba manusia yang luar biasa posisi kita dihadapan Allah bersyukur kepada Allah Allah ciptakan kita bukan binatang tapi Allah ciptakan kita insan tanpa usaha kita ini anugerah yang luar biasa bagi setiap diri kita yang namanya insan terlahir fitrah suci mengandung nilai-nilai ketuhanan kebenaran dan kebaikan Hai maka kita harus jaga harus rawat orisinitas rohani kita ke fitrahan rohani kita dengan cara memenuhi hak-hak kita atas diri kita banyaklah bertobat kepada Allah rizki kita yang sempit salah satu faktornya kurang istighbarnya kurang tobatnya kepada Allah banyak kegelisahan dan problem yang menimpa sirih berganti itu bisa jadi karena wujud dari dosa kita di masa lalu dan kita belum bertobat kepada Allah tumbuhkan dalam batin kita banyak murokobah merasa diawasi oleh Allah dan teruslah kita mujahadah perangi hawa nafsu kita sendiri didik hawa nafsu kita sendiri pada kita panjatkan doa kepada Allah Rabul Aizah di tempat yang mulia ini Allah kabulkan doa di majlis dikir Allah kabulkan doa di majlis ilmu pejamkan matanya supaya hadir hatinya bersama Allah sungguh-sungguh di dalam meminta Allah akan kabulkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi azmain Allahumma ja'alna hadina mahdiyin garoddolin wa lamudillin barun rahimun jawadun karim Allahumma btahlana waladayna putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamikaya arhamarrahimin ya Rob bersihkan hati kami layakan hati kami untuk menerima kebenaran patutkan dan layakan hati kami untuk terus menikmati karunia karunia batinia kau bahagiakan kami keluarga kami saudara-saudara kami dan umat ini ya Rob dengan petunjuk-petunjuk agamu yang mulia yang sempurna ini ya Rob jaga agama kami sampai akhir hayat kami sampai engkau jemput kami subhanarabbika robbil izzati amma yasipun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin amin amin ya Robbal Alamin semoga apa yang disampaikan oleh Syekh kita menemudahkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan insyaallah kita menjadi hamba-hambanya Allah dan ahli-ahli surganya Allah amin ya Robbal Alamin dan juga Pak Misa Satukan Sob Indonesia berakhir juga acara kita hari ini insyaallah kita ketemu lagi di waktu yang akan datang dan tetaplah nanti di acara kami di Satukan Sob Indonesia dengan tema narasumber yang berbeda-beda kita kembali lagi dan insyaallah ketemu lagi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillah 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 Alhamdulillah